Halo semuanya, Bapak Ibu dan para Endoller, Santo Sapi Nongo lagi setelah kemarin satu hari libur. Untuk hari ini saya akan membuat menu yang sederhana bernama Bakwan. Hanya saja Bakwan yang saya buat ini menggunakan pepaya muda. Apakah enak? Kita coba sama-sama anggih, karena ini juga pengalaman pertama saya membuat Bakwan menggunakan pepaya muda. Sekarang langsung otw, capcush! Bahan pertama yang saya siapkan untuk membuat menu ini, pertama ada kemiri. Kemiri saya menggunakan 1 putir, kemudian kunyit sekitar setengah sentimeter. Bawang putih 2 siung, bawang merah 4 siung, tapi 4 siungnya kecil-kecil ya. Kalau bawang putihnya 2 siungnya besar-besar, ini akan saya ulek langsung. Untuk kunyitnya, saya menggunakan kunyit segar, dan tidak saya bakar lebih dahulu, karena nanti juga akan digoreng sama saja menurut saya hasilnya ya, antara dibakar dulu atau tidak. Yang jelas kalau dibakar akan lebih repot, karena jadi 2 kali kerja. Saya beli sedikit garam untuk membantu menghaluskan. Dan sekarang ini sudah halus, ini akan saya sisihkan dulu. Sekarang siapkan baskom. Kemudian saya akan masukkan sedikit pepaya. Ini pepayanya tadi saya membeli di pasar, sudah begini. Satu bungkusnya harganya Rp. 5.000, saya menggunakan sedikit saja, ini tidak banyak-banyak. Saya beri garam. Jadi ini akan saya uleni sebentar, supaya nanti pas diolah itu pepayanya tidak kaku. Kalau diberi garam seperti ini, nanti dia akan lemes. Gampang untuk diolah. Ini tidak perlu sampai yang mengeluarkan air ya, sampai lemes saja. Beda kalau dengan pare, itu diuleninya sampai mengeluarkan air. Kalau ini cukup seperti ini saja. Ini tidak sampai setengah menit sudah lemes. Langsung dicuci. Dibilas. Setelah mencuci pepayanya, sekarang saya akan mengiris daun bawang. Ini kasar saja, mengirisnya jangan terlalu lembut. Karena kalau terlalu lembut, nanti pas dimasak, daun bawangnya tidak akan nampak. Selain daun bawang, saya juga akan mengiris satu sosis. Ini si sosis ini tidak wajib pakai pabuk ya. Kalau ada ya dipakai, kalau tidak ada ya tidak usah pakai. Kita langsung digabungkan dengan pepayanya. Saya masukkan bumbu yang sudah diulek tadi. Ini gabungkan saja begini. Kemudian saya tambahkan sedikit jagung. Ini jagung peku. Bapak ibu bisa menggunakan jagung pipilan. Saya tambahkan merica. Di sini saya juga memerlukan bubuk ketumbar. Ini sesuai selera saja. Saya menggunakan agak banyak, sekitar setengah sendok makan, biar wangi. Sekarang saya masukkan tepung beras. Selain tepung beras, saya juga menggunakan tepung terigu. Perbandingan tepung beras dengan tepung terigunya adalah 4 banding 1. 4 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung terigu. Seperti itu. Satu. Setengah. Sekarang ini saya tambah air. Sedikit saja dulu, jangan kebanyakan. Nanti malah susah kalau kebanyakan. Dan. Ini sudah tercampur semua. Sekarang akan saya goreng. Ini sudah matang. Langsung saya angkat saja. Ini menu kita hari ini, Bapak Ibu. Bakwan dari pepaya muda. Selain membuat bakwan, saya juga membuat sausnya. Ini sausnya cukup kecap manis. Diberi sedikit potongan capi rawit. Dan lihat, warnanya sungguh menarik. Silahkan Bapak Ibu mencoba di rumah ya. Sekarang akan saya icipi hasilnya seperti apa. Saatnya, ngicipi ini. Kalau dari bentuknya sih, tidak ada bedanya dengan bakwan kopis ya. Dari aromanya juga tetap aroma-aroma bakwan. Tidak ada bedanya. Ini enak. Dan bagian dalamnya tidak berminyak. Beda dengan apa itu bakwan yang kopis. Biasanya akan berminyak. Ini cenderung. Kesep. Dan bakwan ini itu enaknya ketika dimakan, tiba-tiba kita gigit jagungnya. Enak banget. Gitu aja sih. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan kali ini. Karena ya cuma bakwan enaknya sudah bisa diukur seperti apa. yang jelas ternyata untuk membuat bakwan tidak hanya kopis. Sebelumnya saya sempat membuat bakwan dari lapu siang. Kali ini dari papaya. Hmm. Kalau untuk kadar enaknya tetap beda, standarnya maksudnya dengan kopis seperti apa, dengan ini seperti apa, tetap beda. Sama-sama enak. Semua tergantung selera. Kalau tidak suka yang berminyak-minyak bagusnya gunakan papaya saja. Saya mohon pamit dulu sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye. Biarkanlah mereka yang tak akan mengerti tentang cinta kita Ku tak akan mengerti mencintai dirimu kasih Agar kau mengerti Ku inginkan selalu Dengan jari tanganku Jangan kau lepas lagi Jangan kau lepas lagi Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya